Penampilan dan kecantikan Lesti Kejora saat hadiri acara pernikahan Sahrul Gunawan dengan Dine Mutiara Aziz, seketika langsung menjadi perbincangan hangat dan viral di media sosial saat ini. Berbagai momen mengejutkan yang terjadi dalam acara tersebut, langsung menjadi topik utama di berbagai platform berita saat ini, baik itu di televisi, YouTube maupun lainnya. Namun, ada satu topik yang cukup menarik untuk diulas di video ini, yakni bayaran yang diterima Lesti Kejora saat Sahrul Gunawan dan istrinya meminta Lesti Kejora untuk bernyanyi menghibur tamu undangan dalam acara pernikahan mereka, yang sukses digelar beberapa waktu lalu. Seperti yang diketahui, saat hadir dalam acara resepsi pernikahan Sahrul Gunawan dengan Dine Mutiara, istri dari aktor tampan Rizky Dilar, sempat menyumbang beberapa tembang hitsnya di atas panggung yang telah disediakan. Terlihat, para tamu undangan begitu histeris saat Lesti Kejora melantunkan single-singelnya. Bahkan ada salah satu tamu undangan yang berani menerobos pengamanan untuk meminta berfoto dengan Lesti, saat Lesti hendak turun dari panggung. Bukan rahasia lagi, Lesti Kejora merupakan penyanyi dangdut papan atas dengan bayaran tertinggi di tanah air. Menurut informasi yang kami dapatkan dari sumber tepercaya, tarif yang diterima Lesti Kejora untuk sekali manggung tembus di angka ratusan juta untuk 7-8 buah lagu sekali tampil di acara tertentu. Sedangkan tarif yang didapatkan Lesti di acara pernikahan Sahrul Gunawan kemarin, itu mencapai puluhan juta rupiah. Dengan alasan Lesti Kejora hanya membawakan beberapa lagu, dan Sahrul juga merupakan sahabat dari Leslar. Seperti yang diketahui, baru-baru ini, Lesti Kejora kembali membagikan momen dirinya dengan Rizky Bilar dan Baby Leslar yang menghadiri kondangan pernikahan Sahrul Gunawan dan Dine Mutiara. Dalam unggahannya, Lesti Kejora menuliskan kalau keluarganya susah foto bertiga karena Baby Leslar yang sangat aktif. Edisi kondangan Masya Allah, tulis Lesti Kejora dalam caption unggahannya. Pada unggahan tersebut, memperlihatkan Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang berpose romantis. Sementara pada potret lainnya, keduanya terlihat sedang membujuk Baby Leslar untuk berfoto bersama. Namun, yang menjadi sorotan dalam unggahan tersebut tidak hanya potret keduanya. Namun, tas yang ditenteng oleh pelantun lagu Kejora ini. Dalam potret tersebut, Lesti Kejora terlihat mengenakan tas dengan brand Chanel. Setelah ditelusuri di akun Instagram Fashion Keluarga Leslar, Lesti Kejora diketahui menenteng tas Chanel Bag Chaviar WOC Wallet On Chain Black Flop Solder Bag. Harga tas tersebut diketahui mencapai $2.599 Amerika atau setara dengan Rp38,1 juta. Tidak hanya tas, sepatu Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga menjadi sorotan. Lesti Kejora diketahui memakai sepatu B-Jelam Skin Open SHW Slingback with Adjustable Unclash Strap. Harga sepatu tersebut sekitar $1.887 Amerika atau sekitar Rp27,7 juta, untuk sepatu yang dikenakan Rizky Bilar yaitu Men's Pocky Pickpick Stras yang dijual sekitar $1.495 Amerika atau setara dengan Rp21,9 juta. Harga-harga tersebut membuat warganet terkejut. Pasalnya harga tas dan sepatu yang dikenakan Lesti Kejora dan Rizky Bilar mencapai puluhan juta. Bahkan, sepatu yang hanya diinjak mencapai Rp20 jutaan. Beberapa juga menuliskan kalau harga sepatu dan tas itu bisa dipakai untuk membeli motor cash. Ada juga yang berharap memiliki rezeki seperti keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora, cuma diinjak $20 juta, udah gak ada harga dirinya tuh duit huaah, tulis salah seorang warganet di kolom komentar. $20 juta bisa beli motor cash. Sahut warganet lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.